Allahu Rabbi Wal-Islam Dini Wa Muhammadan Rasulullah Mulai hari ini dan detik ini Bertubuhkan Allah lagi Jangan ada juga akunya juga lagi Bertubuhkan Allah Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu jadi Tuhan ya Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu Supaya ngaku-ngaku jadi Tuhan Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu Merampuh hak Tuhan Menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan Yang Ustaz ajarkan sama Bapak Ibu Akuilah Allah itu yang wujud Allah yang bersifat Allah segala-galanya Dan aku pula Bahwa diri kita tidak pernah ada Sama sekali Kalau sudah paham seperti itu Disitulah Nabi mengatakan Man arafallah kalah li sanahu Barang siapa yang telah mengenal Allah Allah segala-galanya Allah segala yang wujud Segala yang wujud Itulah nyatanya Allah Kalah li sanahu Tak ada yang bisa disebut lagi Kenapa disebut yang menyebut dia Yang disebut juga dia Ketika itu Diam dalam seribu bahasa Hening dalam keheningan itulah Jangan ditunjuk-tunjuk juga lagi Jangan disebut-sebut juga lagi Kalau Allah segala yang wujud Ustaz Ini Allah Ustaz Lain ditunjuk lagi pula disebut Allah segala yang wujud Kenapa paham ya Allah segala yang nyata Lalu Bapak Ibu tanya Ya ini Ustaz Ini Allah Ustaz Jangan ditunjuk juga lagi Lain ditunjuk lagi disebut Itu bukan Allah itu meja Itu sayang Itu makna cukup dipahami Sadari Namun kesempurnaan Memandang Allah Yang wujud dan yang nyata itu Dalam bentuk rupa berbeda Wujud yang lain Itu yang disebut Namanya insan itu Insan itu Lain katakan Ainullah Nyatanya Allah Insan itu Yang hakikat Allah Yang sebenarnya Allah Insan itu Wujud Allah Insan itu Wujudnya Allah itu Rupanya diri Bapak Ibu Kesempurnaan Memandang nyatanya Allah Kenapa diri Bapak Ibu ini Dikatakan kesempurnaan Memandang nyatanya Allah Apanya yang nyata Sebenarnya diri Allah itu Pada insan Sehingga insan itu Dikatakan nyatanya Allah Nyata zatnya Nyata sifatnya Nyata asma dan afalnya Nyatanya afal Allah Pada insan Nih kelihatan Pada batang tubuh Nyatanya asma Allah Pada insan Ini pada hati Nyatanya sempat Allah Pada diri Bapak Ibu Itu nyata pada Ruh Nyatanya Allah Zatnya Allah pada diri Itu disebut pada Sir Sir Lihat Sir itu tempat memenang Nyatanya apa tuh Daniel Sir Tempat memenang Nyatanya apa Zat Lihat nul Sir apa artinya Ibu Sir Rahasia Sir itu kan Bahasa Arab tuh kan Kalau diterjemahkan Namanya Rahasia Sir Sir itu disebut Namanya Rahasia Sekarang Mana yang Katakan Rahasia itu Rahasia itu Ya Itu yang dikatakan Namanya dengan Rasa Itu singkatannya tuh Rahasia ini disebut Namanya dengan Rasa Rasa Sir kan Bahasa Arab Terjemahannya Rahasia Rahasia itu Disingkat dengan Rasa Apa yang katakan Rasa Rasul Allah Rasul Allah Mana yang Rasul Allah Pada diri Bapak Ibu itu Yang Ruh Tadi itu Ruh itu Yang Rasul Allah Itu Rasul Allah Mana yang Rasul Allah Yang pada Ruh Atau Nur Muhammad Mana yang Nur Muhammad Yang dikatakan Rasul Allah Itu yang sifatnya Mana yang sebenarnya Sifat itu yang Zat Dikatakanlah Disitu Muhammad Rasul Lihat Muhammad Rasul Allah Ini mampilnya Dengan rasa Bapak Ibu Dengan rasa Mana yang Dikatakan Muhammad Yang dikatakan Muhammad Itu adalah Rasul Mana yang Dikatakan Rasul Yang dikatakan Rasul itu adalah Yang Muhammad Yang mana Tadi pada diri Bapak Ibu Ini yang Ruh Ini itu Ini yang Rasul Siapa yang Rasul Yang Rasul Itu adalah Makanya Rasul Itu adalah Muhammad Muhammad itu Adalah sifat Sifat itu Adalah zat Zat itu yang Allah Makanya Muhammad Rasul Allah Itu kan baru Nama Bapak Ibu Mana orangnya Coba Hah Yang mana Itu tuh Kalau dijelaskan juga Akihah Ini dia Namun Karena Bapak Ibu Sudah faham Ah diam Disitu Makomnya Maka orang Mak ripat Itu makomnya Dimana Makomnya Didiam Kalau orang Mak ripat Ibu Bapak Makomnya Didiam Lalu Makom Tuhan Dimana Dimana Ibu Latifah Halo Kalau Makomnya Ibu Duduknya Dimana Didiam Sebab Kalau Berkata juga Kalau Bertanya juga Belum Dikatakan Mak ripat Sebab apa Kalau Dia Diam Gak Mak ripat Dia Dia berkata Baru dia Mak ripat Makanya Makom Orang Mak ripat Itu Didiam Gak ada Kata Yang bisa Dikatakan Lagi Gak ada Yang bisa Ditanyakan Lagi Gak habis Habis Habisnya Itu Makomnya Berarti Samyakna Watokna Itu aja Samyakna Watokna Patu Jalan lagi Kok lita Makan Kok minum Tapi jangan Kini Beko Jaman 6 Pertal 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 Pernyak Manju Akan Tua Lalu Kok sakit Borubek Tua Saya Tua Walaupun Bapak Ibu Tak Paham Bahasa Ustaz Biarlah Ustaz Yang Paham Itu Makomnya Kita Didiam Makomnya Allah Itu Pada Kosong Dalam Ketiadaan Tahu Tahu Apa Bedanya Kosong Dalam Ketiadaan Kosong Dalam Ketiadaan Itu Maknanya Tidak Bisa Desebut Kalau Tidak Bisa Desebut Apa Nama Ibu Tepat Tadi Kalau Tidak Bisa Desebut Apa Lagi Diam Jalan Kalau Desebut Allah Tidak Tidak Desebut Itu Duduk Makom Makom Bapak Ibu Pada Dia Makom Kosong Dalam Ketiadaan Hal Atta Alal Insan Hinuminat Dahri Lam Yakun Sayan Maskuro Telah Datang Kepada Manusia Satu Waktu Dari Masa Yang Tidak Pernah Bisa Disebut Apa Yang Bisa Sebut Makanya Karena Tidak Bisa Disebut Tidak Bisa Dianalisa Tidak Bisa Diutarakan Diceritakan Yang Membuat Panik Aku Tercengang Aku Itu yang Dikatakan Dengan Allah Itu Maksudnya Jadi Allah Itu Maknanya Yang Membuat Kita Heran Dan Tercengang Itu Makna Allah Tidak Tidak Bisa Kita Menyebut Heran Kita Yang Membuat Kita Galau Galisya Itu Yang Membuat Panik Yang Lali Tapi Bukan Waruk Allah Yang Tak Bisa Disebut Makanya Allah Nama Ismul Al-A'zum Yang Sempurna Kita Lihat Letak Sempurnanya Allah Kalau Diterjemahkan Dia Ini secara Saya lihat Allah Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Sekarang Kita Hilangkan Uruk Alif Apa Baca Lillah Apa Maknanya Lillah Yang Kedua Kita Hilangkan Lam Awalnya Apa Pacaannya Lahu Lahu Apa Lahu Mulku Samawati Wal-Ar Yang Ketiga Kita Hilangkan Lam Akhirnya Apa Pacaannya Yang Yang Keempat Kita Hilangkan H Apa Mana Yang 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 Tak Ada Yang Katakan Yang Gaib Makanya Kita Beriman Kepada Yang Gaib Tuhan La Sautun Walah Harpun Bilhaki Ilallah Tak Ada Kata Tidak Ada Suara Itu Yang Gaib Tuhan Walaupun Dia Gaib Namun Dia Nyata Gaib Bukan Tersembunyi Namun Gaibnya Itu Nyata Pada Segala Yang Ada Segala Yang Ada Itulah Nyatanya Gaib Segala Yang Wujud Segala Yang Zohir Segala Yang Tampak Segala Yang Terang Itulah Nyatanya Yang Gaib Itu Jadi Yang Bisa Memandang Yang Gaib Itu Adalah Yang Telah Mengenal Orang Yang Dipilih Oleh Tuhan Orang Yang Telah Dipilih Oleh Tuhan Tentang Rahasia Dirinya Maka Disitulah Dia Mengenal Memahami Allah Itu Bukan Gaib Lagi Allah Itu Bukan Batin Lagi Allah Tudah Nyata Senyata Nyatanya Makanya Nabi Katakan Bisakah Kamu Melihat Bulan Purnama Di Nyata Nyatanya Itu Namun Bagi Yang Terhijab Bagi Orang Yang Tak Dipilih Tuhan Walaupun Allah Itu Nyata Jelas Terang Seterang Terangnya Tetap Dalam Pandangan Dan Pikirannya Allah Gaib Juga Ya Tuh Dia Beruntung Lah Kata Allah Beruntung Orang Yang Aku Pilih Dan Aku Istimewakan Sehingga Aku Bukakan Rahasia Diriku Kepada Dirinya Ketika Aku Bukakan Rahasia Aku Kepada Dirinya Disitulah Dia Mengenal Aku Pada Saat Itu Dia Paham Allah Rupanya Diriku Diriku Inilah Sebenarnya Allah Siapa Yang Ngomong Tudah Ada Bapak Ibu Ngomong Tudah Tidak Kan Diri Bapak Ibu Ada Tidak Kalau Diri Bapak Ibu Tidak Ada Diri Siapa Yang Ada Kalau Diri Allah Yang Ada Siapa Yang Ngomong Tudah Allah Yang Mengatakan Allah Dia Diriku Diriku Tidak Allah Inani Anallah La Ilaha Ilana Karena Diri Kita Tidak Ada Allah Cuma Yang Ada Allah Yang Mengatakan Aku Tuhan Nama Allah La Ilaha Ilana Tidak Ada Yang Wujud Tidak Ada Yang Bersifat Melihat Menengah Berkata Mengatakan Berkuasa Berkata Dan Hidup Ilana Aku Sebenar Benarnya Tuhan Anilah Perkataan Orang Yang Mati Makanya Kalau Kita Ada Paham Bahwa Kita Mati Kesempurnaan Mati Apa Hidup Kesempurnaan Tidak Ada Kesempurnaan Tuli Kesempurnaan Muta Kesempurnaan Misu Kesempurnaan Bodoh Kesempurnaan Lemah Kesempurnaan Papa Kesempurnaan Mati Lalu Siapa yang Sebenar Wujud Melihat Meningah Berkata Berkesabar Kenda Dan Hidup Mana Orangnya Sudah Rahasiakanlah Diriku Ya Pada Dirimu Walaupun Dirimu Bukanlah Dirimu Akan tetapi Dirimu Itu adalah Diri aku Aku yang Merahasiakan Diriku Pada Diriku Sendiri Maka Siapa Yang Bisa Mengenal Aku Itu Karena Aku Aku Kenal Allah Itu Kenal Allah Aku Kenal Tuhan Itu Kenal Tuhan Allah Yang Memperkenalkan Dirinya Kepada Hambanya Disitulah Hamba Itu Bisa Mengenalkan Allah Itu Memahami Itu Duduk Di situ Bapak Ibu Bas Namyang Saya Di situ Lihat Bas Namyang Apa Artinya Itu Duduk Endah Di situ Itu Dekatam Bapak Ibu Itu Mengenal Diri Yang Yang Kedua Jadi Mengenal Allah Yang Kedua Dengan Jalan Mengenal Akan Asal Usul Diri Diri Bapak Ibu Itu Ada Dua Ada Diri Yang Zohir Ada Diri Yang Batin Diri Diri Yang Zohir Ini Disebut Namanya Diri Yang Kasar Diri Yang Batin Itu Disebut Namanya Diri Yang Halus Diri Yang Zohir Dan Kasar Itu Ini Disebut Namanya Tubuh Jasmani Tubuh Jasmani Dikatakan Jasmani Dua Kata Yang Berbeda Makna Tubuh Jas Jas Dan Mani Jas Mani Pernah Bapak Ibu Dengar Baju Jas Baju Jas Itu Baju Apa Baju Luar Baju Jas Artinya Baju Luar Dikatakan Jasmani Baju Luar Yang Terbuat Daripada Air Mani Tuan Jasmani Yang Mana Dia Asalnya Asalnya Api Angin Air Tanah Api Angin Air Sekarang Api Itu Nyata Pada Diri Bapak Ibu Itu Menjadi Darah Darah Maka Namanya Siapa Namanya Al-A' Al-A'zum Itu dia Maka Darah Itu Tempat Memandang Nyatanya Al-A'zum Al-A'zum Sifat Sifat Kebesaran Yang Kedua Adalah Angin Angin Nyata Pada Diri Bapak Ibu Menjadi Urat Apa Namanya Pada Diri Bapak Ibu Nyatanya Sifat Allah Memandang Sifat Al-Kaw Al-Kaw Berartinya Yang Kuat Air Pada Diri Bapak Ibu Nyata Pada Tulang Apa Namanya Al-Muhiyun Al-Muhiyun Kemudian Tanah Pada Diri Bapak Ibu Menjadi Daging Apa Namanya Al-Hakim Sekarang Kita Telusuri Ini Kata Nabi Kullusai'in Yarji'ulah Asolihi Kullusai'in Yarji'u Ila Asolihi Tiap Segala Sesuatu Kembalikan Kepada Asalnya Lihat Kembalikannya Asal Tanah Lihat Daripada Air Asal Tanah Daripada Air Asal Air Daripada Angin Asal Angin Daripada Api Asal Api Itu Daripada Nur Muhammad Itu dia Nur Muhammad Ya Makanya Api Angin Air Dan Tanah Ini Karena Ini disebut Namanya Jasmani Dalam Bahasa Ilmu Torikatnya Disebut Namanya Yang Ini A'yan Khurjiyah Namanya A'yan Khurjiyah A'yan Khurjiyah Itu Adalah Diri yang Kasar Diri yang Jasmani Yang Terdiri Daripada Kulit Daging Urat Tulang Limpa Hati Jantung Rabu Empeduh Buah Punggung Itu dia Yang berdarahnya Yang berkulit Ada mata Ada telinga Ada mulut Ada muncung Mulut dengan muncung Sama Itu dia Itu asalnya Nur Muhammad Kalau asalnya Nur Muhammad Maka Bernamalah Dengan Nur Muhammad Ini yang disebut Muhammad Bukan Nabi Muhammad Nanti Muhammad Nanti dia Yang suhir Sekarang Asal Usul Diri yang Batin Atau Diri yang Halus Itu Adalah Ruh Ruh Itu Juga Asalnya Adalah Nur Muhammad Nur Muhammad Asalnya Karena Nur Muhammad Itulah Asal Segala Yang ada Nur Muhammad Itu Bahan Bakunya Segala Yang ada Ini Kalaulah Diri kita Yang Zohir Yang disebut Tubuh Jasmani Dan Diri kita Yang batin Yang disebut Namanya Ruhani Asalnya Adalah Nur Muhammad Maka Zohir Dan Batin Diri Bapak Ibu Disebutlah Dengan Muhammad Muhammad Sebutannya Sekarang Kalau lah Diri kita Yang Zohir Dan yang Batin Itu yang disebut Muhammad Siapa Muhammad Muhammad Itulah Yang disebut Rahasia Allah Kenapa Muhammad Itu dikatakan Rahasia Allah Muhammad Itu tempat Memandang Nyatanya Wujud Allah Zatnya Sifatnya Zat Sifat Asma Dan Afal Makanya Muhammad Itu tempat Memandang Nyatanya Wujud Allah Zat Sifat Asma Dan Afal Kalau lah Muhammad Itu tempat Memandang Nyatanya Zat Sifat Asma Dan Afal Allah Maka Sebenar Benarnya Diri Bapak Ibu Yang Zahir Itu Itulah Yang Sebenarnya Allah Itu Disitulah Kita Mengenal Allah Zohir Dan Batin Zahir Nya Nyata Pada Tubuh Batin Nya Nyata Pada Ruh Kesempurnaan Memandang Nyatanya Tubuh Dengan Ruh Ruh Dengan Tubuh Disebutlah Namanya Dengan Insan Insan Itu Siri Wana Siruh Insan Itu Rahasi Aku Dan Akulah Yang Sebenarnya Insan Itu Rupanya Insan Itu Adalah Wujud Allah Yang Sempurna Terpandang Secara Nyata Dan Jelas Kita Naikkan Ke Atas Manusia Itu Kan Banyak Bapak Ibu Ada Yang Baiknya Ada Yang Buruknya Ada Yang Mu'min Ada Yang Kapirnya Namun Tempat Memandang Kesempurna Memandang Allah Pada Insan Itu Pandanglah Kepada Insan Yang Soleh Yang Baik Itu Kata Orang Ya Memandang Itu Kepada Yang Baik Mengambil Contoh Itu Kepada Yang Benar Jangan Mengambil Contoh Dan Memandang Itu Kepada Yang Jelek Dan Yang Salah Ya Memandang Dan Mengambil Contoh Itu Kepada Yang Baik Dan Yang Benar Memandang Kesempurnaan Allah Yang Wujud Dan Nyata Pada Manusia Itu Kepada Manusia Manusia Yang Soleh Namun Di atas Manusia Yang Soleh Masih Ada Lagi Di atas Manusia Yang Soleh Dapat Memandang Nyatanya Allah Itu Kepada Ulama Bukan Ubaru Bapak Ibu Ada Ubaru Ada Ulama Kenapa Ulama In Nama Yah Sallaha Min Ibadihi Al Ulama Sesungguhnya Orang Yang Yang Paling Takut Kepada Allah Dari Sekian Banyak Hambanya Yang Disebut Manusia Itu Itu Adalah Hambanya Manusia Yang Disebut Ulama Kenapa Ulama Yang Paling Takut Kepada Allah Dari Sekian Banyak Manusia Ini Karena Ulama Itu Pewaris Nabi Ulama Itu Pewaris Allah Kenapa Ulama Itu Dikatakan Pewaris Nabi Apa Sebenarnya Yang Diwariskan Nabi Kepada Ulama Sehingga Ulama Itu Dikatakan Pewaris Nabi Tak Mungkin Dia Dikatakan Ulama Sebagai Pewaris Nabi Kalau Dia Tidak Paham Apa Yang Diwariskan Nabi Kepada Dirinya Sehingga Dirinya Dikatakan Pewaris Nabi Yang Diwariskan Nabi Kepada Ulama Mulai Daripada Nabi Adam Sampai Kepada Nabi Muhammad Itu adalah Kulimah Tauhid Mengenalkan Keesan Allah Zatnya Sifat Asma Dan Afalnya Yang terhimpun Di dalam Satu Kulimah La Ilaha Ilallah Itulah Yang disebut Namanya Kalimat Apa Kalimat Tauhid Kalimat Tauhid Itu Memurnikan Wujud Keesan Allah Memurnikan Wujud Keesan Allah Esa Zat Sifat Asma Dan Afalnya Tidak Ada Lagi Diri Yang Lain Selain Daripada Dirinya Hanya Dia Satu Satunya Itu Maksudnya Makanya Dikatakan Dia Ulama Bewaris Nabi Karena Yang Diwaris Nabi Kepada Ulama Itu Cara Mentawikan Allah Itu Di Atas Ulama Lihat Masih Ada Namanya As-Saudiqin Ulama Yang As-Saudiqin Ulama Yang As-Saudiqin Itu Yang Mana Ucapan Dengan Perbuatannya Se-ia Dan Sekata Antara Hati Dan Pikirannya Seiring Dan Selaras Serta Seimbang Itu Yang As-Saudiqin A Kata Mulutnya A Kata Perbuatannya A Kata Hatinya A Kata Akalnya Itu As-Saudiqin Di Atas As-Saudiqin Itu Disebut Namanya Para Nabi Nabi Untuk Memandang Kesempurna Nyatanya Allah Itu Pada Nabi Nabi Itu Banyaknya 124.000 Ini yang Sempurna Yang Dari 124.000 Nabi Di Atas Nabi Masih Ada Lagi Yang disebut Namanya Rasul Rupanya Yang menjadi Rasul Itu 315 Itu Memandang Itu Dari 315 Rasul Itu Maka Yang Sempurna Memandang Itu Kepada 25 Dari 25 Itu Lebih Lagi Tempat Memandang Yang Sempurna Itu Ada 5 Yang Lima Ini Yang disebut Namanya Ulul As Dari Yang Lima Itu Tempat Memandang Sempurnanya Diri Allah Itu Kepada Yang Satu Siapa Yang Satu Itu Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Maka Disitulah Dikatakan Sesungguhnya Sesungguhnya Pada Diri Rasul Itu Terdapat Usuah Contoh Dan Teladan Bagi Dirimu Yang Ingin Berjumpa Dan Bersuah Dengan Allah Makanya Muhammad Itu Wasilah Bagi Kita Untuk Kita Bisa Usul Kepada Tuhan Kalau Muhammad Itu Wasilah Bagi Kita Untuk Bisa Usul Kepada Tuhan Maka Maka Kenalilah Muhammad Itu Secara Zohir Dan Secara Batin Secara Zohir Itu Majazi Secara Batin Itu Yang Hakiki Secara Zohir Itulah Nyata Pada Tubuh Ini Sempurna Pada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Secara Batin Yang Hakiki Itu Adalah Nur Muhammad Maka Kesempurnaan Namanya Nur Muhammad Itu Pada Sekalian Manusia Sempurna Pada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lalu Apa Bedanya Kita Dengan Nabi Muhammad Itu Bedanya Beliau Adalah Uswatun Hasana Tanda Beliau Uswatun Hasana Menjadi Contoh Dan Telah Bagi Kita Beliau Mendapatkan Wahai Beliau Mendapatkan Petunjuk Namanya Muhammad Batinnya Juga Bernama Muhammad Kita Namanya Pak Ardi Batinnya Muhammad Itu Syukur Kalau Batinnya Muhammad Kalau Indah Lebih Indah Sempurna Walaupun Kita Nama Kita Bukan Muhammad Tapi Hakikat Diri Bapak Ibu Itu Adalah Muhammad Satu Frekuensi Satu Serper Memandang Dari sisi Hak Hakikat Ibarat Botol Ini Botol Ustaz Lampung Sampai Di bawah Pecah Dia Kepingannya Hancur Ada yang Empat Meter Ada yang Tiga Meter Ada yang Dua Ada yang Satu Meter Kita Walaupun Empat Meter Tiga Meter Dua Meter Dan Satu Meter Itu Juga Bahagian Daripada Kacanya Yang Nabi Itu Intinya Kaca Pecah Ada yang Tiga Meter Ada yang Dua Meter Ada yang Satu Meter Walaupun Tiga Meter Dua Meter Satu Meter Yang Pecah Itu Hakikat Asalnya Tetap Satu Juga Asal Kita Dengan Asalnya Nabi Muhammad Sama Ruhnya Nabi Muhammad Tubuhnya Nabi Muhammad Tubuh kita Dan ruhnya Kita Sama-sama Nur Muhammad Muhammad Nur Muhammad Itu Rahasia Tuhan Maka Siapa Yang sudah Mengenal Allah Dan mengenal Muhammad Sempunah Pada dirinya Barulah Disitu Disebut Dia Hamba Allah Dan Umat Rasulullah Pak Ya Jangan Ngaku-ngaku Hamba Allah Ya Jangan Ngaku-ngaku Umat Nabi Kita Tak Mengenal Allah Kita Tak Mengenal Nabi Orang Yang dipanggil Sebagai Hamba Allah Adalah Orang Yang Mengenal Allah Baru Dia Hamba Allah Orang Yang dikatakan Umatnya Nabi Adalah Orang Yang mengenal Muhammad Maka Kenalilah Allah Dan Muhammad Zohid Dan Batin Barulah Dikatakan Hidup Kita Itu Barokah Barulah Hidup Kita Itu Di Dalam Rahmat Barulah Diri Kita Dikatakan Diri Yang Berkulima Diri Yang berkulima Adalah Diri Yang Mengenal Allah Dan Muhammad Nyata Pada Diri Yang Disebut Insan Itu Yang Dikatakan Akhir Kalam Bukan Akhir Kalam La Ilaha Ilallah Mati Dia Itu Di Film Biasanya Akhir Kalam Itu Maksudnya Mengenal Kita Paham Kita Sadar Kita Tahu Orang Yang Kita Sebut Allah Itu Yang Mana Ini Orang Yang Akhir Kalam Itu Yang Dimaksud Nabi Mankana Akhir Kalam Siapa Yang Akhir Kalam Dimana Dia Telah Mengenal Menyaksikan Tidak Ada Yang Wujud Dan Yang Nyata Hanya Allah Diriku Atu Yang Surga Atu Makanya La Ilaha Allah Itu Maknanya Tidak Ada Yang Wujud Dan Yang Nyata Pada Kulit Daging Urat Tulang Limpa Hati Jantung Rabu Amped Duba Punggu Rudan Sirku Hanya Allah Allah Itu Diriku Itulah Mendudukan Sahadat Itu Sahadat Ini Rukun Iman Atau Rukun Islam Puasaku Rukun Rukun Islam Rukun Islam Itu 6 atau 7 5 5 Ya Ini Jangan Puasa Di Kambing Hitam Bapak Bapak Kalau Rukun Puasa Ustaz Sadat Dulu Kan Habis Sadat Baru Kan Sholat Dia Siap Zakat Ya Baru Haji Ini Satu Paket Ya Sebab Apa Sebelum Kita Sholat Kita Dudukkan Dulu Sadat Kalau Sadatnya Belum Duduk Makomnya Bagaimana Bapak Ibu Bisa Mengingat Allah Dalam Sholat Nanti Ya Makanya Didikan Sholat Untuk Mengingat Aku Kalau Dia Tidak Mengingat Allah Itu Namanya Sholat Ritual Namanya Ya Sholat Itu Sebagai Olahraga Itu Yang Ritual Itu Tidak Esensial Ada Ruhnya Makanya Ada Cerita Bapak Ibu Cerita Ustaz Pantengkak 5 Menit Ada Jamaah Kita Di Padang Dia Dari Jawa Memang Sudah Lama Tinggal Di Padang Jadi Menantunya Anak Menantunya Menyuruh Ayahnya Ikut Sama-sama Anak Menantu Pergi Umrah Sama Dia Lalu Apa Kata Ayahnya Tadi Anak Dan Menantu Kamulah Dulu Pergi Ke Umrah Bapak 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 Pengen Jumpai Ustaz Iswadi Dulu Pekanbaru Sebab Kalau Bapak Pergi Umrah Bapak Belum Mengenal Dan Belum Menyaksikan Allah Maka Ibadah Bapak Menjadi Hampah Dan Sia-sia Kamu Ajalah Dulu Biar Bapak Dulu Ke Pekanbaru Dulu Ini Suruh Anak Pergi Umrah Anak Suruh Umrah Bapak Ke Pekanbaru Menang Tuh Nyuruh Mertuanya Pergi Umrah Tak Mau Pergilah Dulu Umrah Bapak Ke Pekanbaru Jumpa Ustaz Iswadi Dulu Bagaimana Bapak Mau Umrah Bapak Belum Kenal Allah Ambillah Bapak Ke Pekanbaru Dulu Mendudukkan Sahadat Ketika Ustaz Dudukkan Sahadat Yang Sebenarnya Sama Beliau Itu Pergilah Umrah Lagi Pak Ya Nanti Tuhan Yang Bapak Lihat Di Pekanbaru Dengan Tuhan Yang Di Arab Sadi Sama Itu Kalau Pergi Haji Kan Pergi Apa Namanya Baituloh Menjadi Tamu Allah Kalau Menjadi Tamu Allah Berjumpa Dengan Allah Pergi Haji Jumpa Allah Tidak Kak Bayan Nampak Jadi Begitu Mendudukkan Sahadat 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 Kalau Ustaz Bilang Tiga Tapi Rahsiakan Satu Ada Namanya Sahadat Tauhid Ada Namanya Sahadat Rasul Ada Namanya Sahadat Diri Diri Sahadat Tauhid Ini Kalimatnya Menyaksikan Allah Allah Sahadat Rasul Menyaksikan Muhammad Sahadat Diri Menyaksikan Allah Dan Muhammad Pada Diri Tuh Mamin dulu Faham Itu maksudnya Ashadu Allah Ilah Allah Aku Bersaksi Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah Allah Itu kan Ahad Tadi kan Tunggal Hanya Dia Semata Mata Tak ada Diri Yang Lain Selain Daripada Dirinya Kalau Dia Adalah Tunggal Esa Tidak Ada Diri Yang Lain Selain Daripada Dirinya Maka Ketika Bapak Ibu Mengatakan Ashadu Allah Bapak Ibu Lebih Awal Lebih Dahulu Sudah Mengenal Dan Menyaksikan Allah Pada Diri Barulah Disitu Nyatakan Allah Bagaimana Caranya Ketika Kita Sudah Mengenal Menyaksikan Allah Pada Diri Lalu Kita Nyatakan Allah Caranya Ashadu Allah Ilaha Ilallah Maknanya Aku Menyaksikan Diriku Sendiri Kan Cuma Ada Aku Menyaksikan Diriku Sendiri La Ilaha Ilallah Tidak Ada Yang Wujud Dan Yang Nyata Melainkan Allah Diriku Allah Diriku Nyata Pada Ruh Itu dia Maksudnya Aku Menyaksikan Diriku Sendiri Tidak Ada Yang Wujud Dan Yang Nyata Melainkan Allah Diriku Nyata Pada Ruh Wah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Dan Aku Juga Menyaksikan Diriku Sendiri Bahwa Muhammad Itu Zokir Nyata Pada Tubuh Disitulah Dikatakan Muhammad Itu Tubuhku Allah Itu Batinku Akulah Dia Ada Paham Kita Allah Yang Menyaksikan Akad Dirinya Sendiri Baru Sempurnakan Kesempurnaan Sahadat Tauhid Dan Sahadat Rasul Yang Nyata Pada Ruh Dan Tubuh Ini Yang Disebut Namanya Sahadat Diri Sahadat Diri Itu Menyaksikan Allah Dan Muhammad Nyata Pada Diri Tidak Ada Yang Wujud Pada Diriku Ini Melainkan Hanya Semata Mata Allah Allah Itu Diriku Muhammad Itu Wujud Diriku Aku Yang Menanggung Itu Asumpurna Itu Yang Dikatakan Sahadat Itu Menyaksikan Apa Yang Telah Kita Saksikan Kalau Kita Bersaksi Namun Belum Menyaksikan Apa Yang Kita Saksikan Itu Namanya Saksi Palsu Saksi Bohong Dia Bersaksi Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah Tapi Tuhan Yang Disaksikannya Itu Dia Belum Melihat Atau Bohong Natura Kalau Bersaksi Tentu Dia Melihat Aik Yang Disebut Namanya Sahadat Itu Sahadat Kesaksian Namanya Dia Sudah Melihat Apa Yang Disaksikannya Rupanya Tuhan Yang Dilihat Dan Disaksikannya Itu Betul-betul Nyata Dan Sempurna Pada Dirinya Disitulah Duduknya Sahadat Diri Itu Tidak Ada Yang Wujud Dan Yang Nyata Yang Melihat Mendengar Dan Hidup Hanya Allah Diriku Itu Duduknya Wallahu Napsiyun Wana Napsa Wujudahu Itu Yang Diliam Berkelima Itu Bapak Ibu Jadi Kitabnya Bapak Ibu Yang Mesti Bapak Ibu Pahami Mesti Mampu Bapak Ibu Membacanya Kitab Kita Itu Tidak Ada Hurufnya Tak Ada Barisnya Tak Ada Titiknya Namun Bisa Dibaca Kitab Apa Namanya Itu Kitab Napsiyun Kitab Diri Kitab Diri Itu Tidak Ada Huruf Baris Dan Titiknya Namun Bisa Dibaca Itulah Kajilah Asal Usul Diri Itu Api Angin Air Dan Tanah Itu Tidak Ada Baris Hurufnya Tapi Bisa Dibaca Itu Yang Mesti Dipahami Itulah Kitab Yang Sebenar Benarnya Kami Dah Perlihatkan Wujud Kebesaran Kami Alamat Kami Pada Sekalian Alam Dan Pada Dirimu Sehingga Kamu Benar-benar Menyaksikan Akulah Yang Lebih Wujud Dan Lebih Nyata Di Segala Alam Ini Kenapa Tidak Kamu Pikirkan Itu Kitab Napsiyah Itu Ini Yang Kitab Napsiyah Itu Itu Yang Dikatakan Namanya Al-Quranul Azim Kalau Al-Alam Al-Quranul Hakim Kalau Yang Dutulis Al-Quranul Karim Kalau Yang Diceta Al-Quranul Majid Berarti Banyak Ustadz Al-Quran Satu Juga Itu Mandang Ya Udah Ada Seseh Itu Namanya Makanya Ini Ustadz Ajarkan Sekarang Bapak Ibu Udah Nyata Udah Ustadz Pergilah Bapak Algi Gemroh Ikul Sama Anak Menentu Kenapa Tuhan Yang Ada Di Indonesia Sama Tuhan Yang Ada Di Arab Saudi Jangan Berkira Tuhan Di Arab Saudi Letaknya Kenapa Ini Yang Pada Dirinya Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Berpindah Dunia Dengan Yang Di Barzah Sama Makna Samanya Dimana Dimana Nih Pada Diri Sendiri Tuhan Di Dunia Ini Dia Dia Kira Ini Juga Orang Ya Sempurna Itu Diri Bapak Ibu Sendiri Itu Apa Kata Nabi Itu Man Ru'ani Pakad Ru'a Al-Hak Wai Umar Kalau Kamu Sudah Melihat Aku Sudah Sama Kamu Melihat Tuhan Apa Maknanya Disitu Apa Kata Rasul Wai Umar Kalau Kamu Sudah Mampu Memandang Nur Muhammad Nur Muhammad Itu Nyatanya Allah Nur Muhammad Itu Wujudnya Allah Sedangkan Nur Muhammad Wujud Dan Nyatanya Allah Sudah 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 Penegatan Apa Kata Nabi Beruntunglah Orang Yang Memandang Aku Dan Dia Beriman Kepada Aku Beruntung Pula Orang Yang Ia Melihat Aku Itu Itu Maknanya Siapa Yang Melihat Nur Muhammad Yang Nyata Pada Muhammad Beruntung Dia Tidak Masuk Neraka Dan Siapa Yang Mampu Memandang Nur Muhammad Pada Orang Pada Ayah Ibu Suami Istri Guru Yang Mana Orang Ayah Ibu Istri Suami Guru Sudah Mampu Memandang Nur Muhammad Pada Beruntung Juga Begitulah Wasilahnya 70 Keturunan Selamat Makanya Nur Muhammad Adalah Wasilah Untuk Kita Supaya Kita Wusul Kepada Allah Nur Muhammad Itu Wasilahnya Setelah Kita Duduk Di Mak Ripat Allah Itulah Wasilah Untuk Bisa Sampai Kepada Dirinya Ini Membukanya Nanti Lihat Di Youtube Tentang Wali Mursyid Itu Buka Penjabaran Ya Mungkin Itu Bapak Ibu Kita Buka Musah Karoh Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buka Allah Rabbi Walislam Dini Hoham Madan Rasulullah Terima kasih telah menonton